Bismillahirrahmanirrahim Maka akan dibukakan baginya delapan pintu surga Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau Hadith Riwayat Antirmidhi Maka dari itu mari kita simak tata cara wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Yang pertama berniat dalam hati Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala mengatakan Letak niat adalah di hati bukan di lisan Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin Dalam segala macam ibadah termasuk sholat, toharah, zakat, haji, kuasa, memberdekakan budak, jihad, dan lainnya Yang kedua Wajib membaca bismillah Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu Dan tidak ada wudu Bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala bismillah ketika hendak berwudu Hadith Riwayat Ibn Hibban dan Atirmidhi Yang ketiga Mencuci kedua tangan tiga kali Ketika suhabat Ithman bin Affan RA berwudu Maka ia membasuh tangannya sebanyak tiga kali Kemudian beliau berkata Aku dahulu melihat Nabi SAW berwudu Dengan wudu seperti yang aku beragakan ini Hadith Riwayat Al-Bukhari Yang keempat Berkumur-kumur Bersamaan melakukan istinsyak dan istinsar tiga kali Rasulullah SAW bersabda Jika engkau hendak berwudu Maka berkumur-kumurlah Hadith Riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW juga bersabda Jika salah seorang dari kalian hendak bermudu Maka beristinsyaklah di hidungnya dengan air Kemudian beristinsarlah Hadith Riwayat Muslim Istinsyak adalah Memasukkan air ke hidung Dengan menghisapnya Sedangkan istinsyak adalah Menghembuskan air yang ada di hidung Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah SAW mengatakan Cara berkumur-kumur Istinsyak dan istinsar Dilakukan bersamaan satu kali jalan Maka setengah air Digunakan untuk berkumur-kumur Dan sisanya Untuk istinsyak dan istinsar Yang kelima Membasuh wajah tiga kali Allah SWT berfirman Ya iyuhalladzina amanu Iza qumtum ilas solati Fawsilu wujuhakum Hei orang-orang yang beriman Apabila kamu hendak mengerjakan solat Maka basullah wajahmu Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Yang dimaksud wajah Yaitu Mulai dari tempat tumbuhnya rambut Kepala yang normal Memanjang Ke bawah hingga dagu Dan melebar Dari batas telinga Ke batas telinga yang satunya Bagaimana orang yang mempunyai jenggot Disebutkan dalam hadis Bahwasannya Nabi SAW Biasa menyala-nyala jenggotnya Ketika ia berunduk Hadis Riwayat At-Tirmidhi Yang keenam Membasuh kedua tangan sampai siku Dimulai dari tangan kanan Tiga kali Beliau Uthman bi'afan Membasuh tangannya yang kanan Sampai siku sebanyak tiga kali Kemudian Membasuh tangannya yang kiri Sampai siku sebanyak tiga kali Kemudian Beliau mengatakan Aku melihat Rasulullah SAW Berwudu Seperti wuduku ini Hadis Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Terima kasih telah menonton Yang ketujuh Membasuh kepala Sampai tengkuk Seraya membersihkan kedua telinga Satu kali Abdullah bin Zaid Radiyallahu anhu Disebutkan Ketika ia memperhatikan wudu Nabi SAW Kemudian Beliau Mengusap bagian depan kepala Dan ditarik Sampai ketengkuk Lalu Kembali lagi ke tempat Dimulainya tadi Hadis Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Rasulullah SAW Mengusap bagian dalam kedua telinganya Dengan kedua jari telunjuknya Dan kedua ibu jari Mengusap bagian luar telinga Hadis Riwayat Ibn Majah Yang kedelapan Membasuh kedua kaki Yang kesembilan Membaca doa Setelah berwudu Tanpa mengangkat tangan Rasulullah SAW Bersabda Barang siapa yang berwudu Dengan memperbagus wudu Lalu ia mengucapkan Maka Akan dibukakan baginya Delapan pintu surga Ia Akan masuk lewat pintu mana saja Yang ia mau Hadith Riwayat Al-Tirmidhi